Jumpa lagi dengan saya Arsa, pada video ini kita akan belajar mengenal fungsi if. Fungsi if merupakan fungsi logika di mana kita menentukan sebuah aturan atau pernyataan. Nah jika suatu sel isinya memenuhi pernyataan atau aturan yang kita buat, maka akan kita perlakukan seperti apa dan jika salah atau tidak memenuhi akan kita perlakukan seperti apa. Yang pasti perlakuannya beda. Nah di sini sebagai contoh saya punya data penjualan barang, masih penjualan cat. Nah di sini bisa dilihat jumlahnya ada yang positif, ada yang negatif. Nah yang positif merupakan penjualan, sementara yang negatif merupakan retur atau pengembalian barang. Bisa karena rusak atau sebagainya. Nah di sini saya akan memberi keterangan seperti tadi, jadi jika positif saya beri keterangan jual, jika negatif saya beri keterangan retur. Mari kita buat. Kita coba gunakan insert function. Nah di sini sudah ada if, atau Anda bisa mencari di sini, if, enter, nah ini, oke. Nah, logical test adalah aturan atau pernyataan yang kita buat. Jadi, nah C5 lebih kecil dari 0, artinya negatif, berarti jika memenuhi, jika betul, kita tulis retur. Nah untuk teks kita gunakan tanda petik 2 di kiri dan kanan kata. Kita retur, sementara jika tidak lebih kecil dari 0, kita beri keterangan jual. Kita double klik di pojok kanan bawah. Nah, seperti ini jadi, setiap negatif dia retur, yang positif jual. Nah, di sini kita membuat pernyataannya atau aturannya nilai yang di kolom C lebih kecil dari 0, retur. Bagaimana jika kita mengubah aturannya, namun hasilnya tetap sama. Nah, jadi, jika nilai di kolom C itu lebih besar dari 0, maka jual. Nah, dibalik. Nah, jika tidak, maka retur. Apakah hasilnya tetap sama? Mari kita coba. If, logical testnya, C5 lebih besar dari 0. Nah, jika lebih besar atau artinya positif, berarti jual. Nah, jangan sampai tertukar di sini. Nah, jika tidak, kita beri keterangan retur. Nah, hasilnya sama. Jadi, pernyataan ini bisa dibilang memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, jika berbicara dalam angka, secara konsep, fungsi if ini bisa dilihat di rumus di formula bar. Jika lebih kecil dari 0, retur. Nah, sebetulnya ini artinya bukan jika lebih besar atau sama dengan 0 jual. Bukan, tapi jika bukan. Misalkan saya tulis kata asal saja di sini, asal. Maka dia akan tetap jual. Karena kata asal bukan lebih kecil dari 0. Itu, di situ. Tuh, hanya saja biasanya ketika pengisian tabel dalam suatu kolom, pasti jika ini angka, maka angka semua seragam. Jadi, tidak salah juga sih jika kita menyebut, misalkan untuk nilai di kolom C, untuk lebih besar sama dengan 0 adalah jual. Nah, tapi di sini saya tidak menggunakan sama dengan, kenapa? Karena jika penjualan sama dengan 0, berarti tidak ada penjualan dan tidak ada catatan biasanya di data penjualan. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.